Pemahput, ya, kumpulan nasah. Pemahput, sebagai Menko atau Ketua Kumpul Nas yang dalam hari ini bisa panggil kumpulan nasah itu alasannya apa? Atau memang WWN yang tugas Bapak bisa panggil kumpulan nasah berserta kumpulan nasah untuk itu? Oh, enggak. Saya enggak pernah manggil. Koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus. Nah, saya enggak manggil. Kairul Anam itu telpon dulu, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Tukar informasi biasa, sering ke rumah juga makan-makan kita karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban Pak Heron Anam. Komunasam dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi, Pak. Ada pertanyaan lho, seorang Menko manggil Anda secara institusi Anda disetujui sama komisari lain enggak? Iya, dalam, sebenarnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Koordinasi sama komisari Anda yang lain enggak? Urusan pribadi atau urusan institusi? Institusi, Pak. Koordinasi, ya. Koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan enggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahapun? Iya, dilaporkan, Pak. Rame-rame, Mereka, Pak. Bukan sendiri. Ini saya tentang Kambrat juga sama. Sorry, Pak Mahapun dan Pak Heron Anam. Pak Mahapun ini kan Minko merangkap ketua Kumpul Nas. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Kalau gitu, kapasitasnya, apakah kemenasan di bawah Menko? Enggak, Pak. Kan pabrik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga, gitu. Mungkin masuk ke substansinya? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Mahapun. Seolah-olah powerful, Pak Mahapun. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semuanya. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kumpul Nas membawa Hekum Nasam atau Menko Polkam membawa Hekum Nasam. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Enggak, koordinasi biasa, Pak. Tentang Hambrat, misalnya kita juga koordinasi. Tentang Paniai yang terakhir, kita koordinasi, Pak. Tentang penelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi, Pak. Karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Tidak apa, Pak. Lanjut, Pak Mahapun. Terima kasih, Pak Desmond, yang terhormat. Saya lanjutkan. Terima kasih, Pak.